Dilansir dari jabar.antaranyus.com, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baruferi Paulus mengatakan klub Liga 1 akan mendapatkan pemasukan jauh lebih besar dibanding musim kompetisi sebelumnya dari kontribusi tetap dan kontribusi variable. Kontribusi variable itu terdiri dari sporting merit atau pemasukan berdasarkan peringkat klasemen akhir kompetisi reguler series dan TV rating dan saring. Setiap klub akan berpeluang mendapatkan kenaikan pemasukan yang signifikan. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.